Intro Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada Kembali berjumpa bersama kami, GPIC OFM Indonesia Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sejumlah gagasan terkait dengan teologi politik dan relevansinya Nah, kali ini kami kedatangan tamu Frater Roland Sius Lantur OFM Terima kasih Frater Roland sudah mau bergabung bersama kami untuk menyampaikan materi tentang teologi politik Terima kasih, Was Ya, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat Saudara-saudariku yang terkasih, perlu diketahui bahwa Frater Roland ini adalah Mahasiswa Paskasarjana STF Triarkarah Dan juga anggota Ordo Saudara-saudara Dina Frater Roland mendalami teologi politik secara khusus pemikiran Juhan Baptismets Oleh karena itu kami sengaja mengundang Frater Roland untuk menyampaikan materi untuk kita semua Nah, Frater Roland saya tahu betul Frater begitu terkesima, begitu mendalami, begitu kagum dengan sosok Juhan Baptismets ini yang mempunyai gagasan mengenai teologi politik yang sangat luar biasa Mungkin bisa disampaikan kepada kami tentang siapa itu Juhan Baptismets, kira-kira begitu Terima kasih, Bayu Sebelum saya menjelaskan apalagi teologi politik, saya juga terlebih dahulu menjelaskan inspirasi utama kenapa saya menulis tentang teologi politik Saya semasa Frater dulu, waktu tingkat 1 sampai tingkat 4, juga beberapa kali terlibat di GPIC Dan saya menemukan kerja dari GPIC yang menjadi Dina Fransiskan terlibat dalam persoalan-persoalan dunia Mereka begitu perhatian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dan saat itu saya mulai tergerak hati untuk coba mencari teologi yang kemudian relevan dengan spirit GPIC itu sendiri Dan saya menemukan teologi yang tepat itu dan namanya teologi politik Nah, apa kira-kira teologi politik itu? Teologi politik itu memang sebenarnya istilah yang sudah lama, bukan sebuah istilah yang baru Sudah muncul sejak Stoisisme dan dulu teologi politik itu sering kali dianalogikan dengan keterlibatan dalam dunia politik Kenapa? Karena tidak ada pemisahan antara negara dengan agama Agama dan negara itu menjadi satu dan dicampur adukan Sehingga tidak bisa dibuat pembedaan mana yang menjadi perkara negara, mana yang menjadi perkara agama Nah, disinilah kemudian Mereka coba memberi makna baru pada istilah teologi politik itu Dia kemudian memberi dua definisi ini Yang pertama, teologi politik itu mencoba untuk mencegah adanya privatisasi iman Apa itu privatisasi iman? Itu merupakan sebuah fenomena di mana orang-orang itu merasa nyaman dengan penghayatan agamanya Agama dilihat sebagai sebuah urusan personal, jadi tidak ada kaitannya dengan masalah sosial Sehingga orang merasa nyaman saja dengan diri sendiri, lalu diapatis dengan orang lain Dia menganggap apa yang dialami orang lain itu urusannya dia sendiri, bukan urusan saya Itu yang pertama, lalu yang kedua, teologi politik ini memaksudkan supaya nilai-nilai Injil itu nilai-nilai Kristiani Diwartakan sesuai dengan konteks atau situasi masyarakat Jadi apa yang terjadi dalam masyarakat, struktur yang ada di sana, yang terjadi di sana Itulah yang kemudian direfleksikan dalam teologi dan menjadi penghayatan umat Kristiani Jadi dua hal itu tadi Dan karena itu saya perlu tegaskan di sini bahwa teologi politik itu sama sekali bukan berbicara tentang suatu kekuasaan Atau praktik politik praktis, bagaimana memperebut suatu kekuasaan Atau juga bagaimana menjadi seorang politikus Sama sekali tidak berbicara hal demikian Nah, begitu saudara Bahyut, pertandangan singkat terkait dengan apa itu teologi politik Oke, terima kasih saudara Roland yang sudah memberikan gambaran secara lengkap Lugas dan sangat jelas terkait dengan apa itu teologi politik Yang digagas oleh Mets, gambaran yang sangat luar biasa Namun kami juga ingin mengetahui Kira-kira kalau Mets secara pribadi mempunyai gagasan dan pemikiran seperti itu Mungkin ada yang memengaruhi dalam hidupnya Mungkin latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya Ataupun tokoh-tokoh lain yang menginspirasi dia Sehingga dia mencetupkan gagasan teologi politik, politik solidaritas yang begitu luar biasa Itu untuk gereja katolik Terima kasih, Pak Yud Ada sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi Mets menulis gagasan ini Selain ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi Juga ada situasi atau fakta-fakta Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia Yang kemudian memicu dia untuk mengeluarkan gagasan ini Saya pertama-tama menjelaskan dulu Fenomena atau fakta yang terjadi dalam dunia Yang kemudian menarik bagi Mets untuk didalami Yang pertama itu fenomena ripasitas iman di dalam dunia modern Dia melihat bahwa orang-orang modern cenderung merasa diri nyaman dengan agamanya Atau egois atau yang kita kenal dengan individualis Nah itulah fenomena-fenomena yang dilihat oleh Mets dalam dunia orang-orang modern Sehingga apa yang kita lihat Orang-orang modern itu tidak merasa simpati dengan masalah-masalah sesamanya Atau merasa tergerak hatinya untuk melihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang lain Nah itu fenomena-fenomena yang dilihat terkait dengan orang modern Ada juga hal lain yang mempengaruhi Mets dalam menulis teologi ini Yakni peristiwa Auschwitz Dan itu yang sangat-sangat mempengaruhi dia dalam menulis gagasannya tentang teologi politik Dia sempat dikirim menjadi utusan dalam perang Dan bisa dia melihat fakta ada begitu banyak korban yang meninggal Dan bagi dia itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak manusia Bagaimana orang-orang yang hidup di bantai dan kemudian disiksa dengan kejam Dan bagi Mets itu kemudian melahirkan suatu pengalaman traumatis Dan dia kemudian menulis gagasan ini di dalam teologinya Lalu yang ketiga dia melihat bahwa teologi itu cenderung terpusat di Roma Dan bagi dia teologi-teologi ini akan kemudian mereduksi pengalaman-pengalaman yang ada di dunia ketiga Dengan variasi pengalaman yang sangat berbeda Dan justru ini yang kemudian dia kritik dari teologi-teologi yang berkembang Dia melihat teologi itu cenderung abstrak dan pendekatannya selalu dari atas Dia coba kemudian membangun sebuah teologi yang berangkat dari pengalaman real, pengalaman nyata dalam masyarakat Nah itulah yang kemudian coba dia gagas dalam teologi politik Bagaimana teologi itu harus berangkat dari situasi masyarakat Direfleksikan lalu melahirkan suatu konsep teologi tertentu Nah itu kurang lebih fakta-fakta yang kemudian menarik bagi Mets Di samping itu ada juga tokoh-tokoh senari yang berpengaruh bagi Mets Pertama itu tentunya adalah Rahner Karena dia adalah murid dari Rahner Dan dia juga didampingi oleh Ranil Darang menuliskan disertasinya Tetapi kemudian dia tentunya mengkritik dan tidak setuju dengan pandangan atau gagasan Rahner Karena pendekatan Rahner juga dilihat sangat abstrak Dan teologinya selalu mempunyai pendekatannya dari atas dan kurang memberi tekanan pada masalah-masalah sosial Nah yang kedua itu ada namanya tokoh Ersblow Ersblow ini memberi pengaruh kuat bagi Mets terutama dalam melihat sejarah historik Jadi bagaimanapun juga teologi itu tidak boleh melupakan sejarah masa lalu Terutama dalam hal ini dia spesifik berbicara tentang masa lalu Auschwitz Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa di masa lalu itu ada begitu banyak peneritan Ada banyak korban ketidakadilan, korban penindasan Lalu yang ketiga itu ada namanya Walter Benjamin Nah Walter Benjamin ini memberi pengaruh kuat dalam konsepnya tentang memori Sehingga dalam teologinya Mets selalu mengulang-ulang konsep memoria Dalam hal ini konsep yang secara khusus memoria passionis Ingatan akan peneritaan orang lain Nah itu kurang lebih gambaran singkat bagaimana latar belakang munculnya teologi politik Johan Baptist Mets Terima kasih saudara Roland yang sudah memberikan pemahaman kepada kita semua Terkait latar belakang yang memengaruhi pemikiran Johan Baptist Mets Nah kali ini ada satu pertanyaan lagi Mungkin saudara Roland bisa menyampaikan kepada kami semua Kira-kira Johan Baptist Mets itu menulis buku apa saja Sehingga bisa kami pelajari, kami dalami untuk mengenal pemikiran Johan Baptist Mets ini secara lebih dekat dan lebih mendalam Terima kasih baik Memang Johan Baptist Mets itu menulis banyak buku dalam bahasa Jerman Dan saya hanya membaca beberapa sebagian dari karya-karyanya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris Beberapa karyanya itu antara lain The Emergence of Church Lalu ada juga Faith in History and Society Yang secara khusus membahas iman di dalam sejarah dan juga dalam masyarakat Lalu ada juga Theology of the World Theology dunia Jadi sangat kelihatan bahwa dia mau melihat teologi itu dalam kacamata dunia yang ada sekarang Fenomena yang ada sekarang Lalu ada juga buku yang lain A Passion for God Nah itu juga memperlihatkan sebuah gagasannya tentang Allah yang senantiasa mau berbelas kasih Ada begitu banyak tentunya karya-karya yang lain Tetapi sebagian besar dia juga menulis di jurnal-jurnal Tulisan-tulisan di jurnal Dan dia adalah salah satu editor dari salah satu jurnal yang sangat terkenal Konsilium Jadi itu sejumlah karya-karya yang dihasilkan Selain dia juga menjadi seorang dosen di Universitas di Minister Jerman Jadi ya toko ini juga sangat berpengaruh dan punya rekan-rekan yang juga sangat luar biasa Dalam menggagas teologi politik Seperti Jigit Jirgen Mokman atau juga Dorotie Soleh Mereka adalah toko-toko yang juga memperkenalkan teologi politik Jadi kurang lebih itu ya Toko ini bagaimana karya-karya juga relasinya dengan telok-telok lain Baik, terima kasih Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kami Kalau tadi sudah memberikan gambaran secara umum teologi politik Menurut Johan Baptiste Metz Kemudian orang-orang yang mempengaruhi dia Kemudian situasi sosial Kemudian iklesial dan lain sebagainya Yang juga mempengaruhi dia Dan juga karya-karya yang dia hasilkan begitu gemilang dan sangat mengagumkan Yang terakhir ini kami meminta saudara Roland Frater Roland untuk mengisahkan kehidupan Metz Jadi semacam biografi singkat dari Metz Kalau melihat pemikiran pengaruhnya, karya-karyanya itu sangat luar biasa Lalu kami ingin bertanya Metz itu sebenarnya siapa? Mungkin bisa memberikan biografi singkat untuk kami semua Metz itu adalah seorang imam katolik Imam Yusufan Jerman Dan dia kelahiran tahun 1928 Dan meninggal 2 tahun yang lalu, 2019 Tepatnya pada tanggal 2 Desember Dia mempunyai pengalaman yang sangat tragis Terutama keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua Terlebih khusus dalam Peristiwa Auschwitz Dimana dia menyaksikan secara langsung Fakta adanya para korban yang kemudian dibantai Korban yang dibakar Kemudian orang-orang yang disiksa Mengalami penindasan dan sebagainya Kurang lebih tokoh ini dikenal dengan pengalamannya yang sangat-sangat menyentuh teologinya Terutama Peristiwa Auschwitz Itu kurang lebih tokoh sosok Johan Baptist Metz Baik, terima kasih Frater Roland Yang sudah memberikan pemaparan terkait garis besar teologi politik Johan Baptist Metz Nah, saudara-saudariku yang terkasih Dimanapun Anda berada Demikian urayan yang disampaikan oleh Frater Roland yang sangat mencerahkan Sekali lagi Frater Roland Kami atas nama GPISO FM Indonesia Mengucapkan terima kasih atas kesediaan Meluangkan waktu untuk mengisi live streaming di channel kami Saudara-saudariku yang terkasih Dimanapun Anda berada Itu tadi urayan garis besar teologi politik Johan Baptist Metz Bagian pertama Silahkan nanti menantikan urayan yang kedua terkait teologi politik Johan Baptist Metz Yang akan juga disampaikan oleh Frater Roland Yang membahas secara khusus tentang mistik politik Sebagaimana digagas oleh Johan Baptist Metz Sekali lagi terima kasih kepada Frater Roland dan para pemirsa Semoga Tuhan memberi kita damai Dan semoga nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Senantiasa kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari Salam Persaudaraan Terima kasih